di video yang kali ini saya akan berbagi cara bagaimana melakukan simple crude crude sederhana pada mungo db kita lanjutkan tutorial di video sebelumnya kita buka dulu filenya theme index lalu saya saya hapus dulu yang saya mau buat video yang baru ini adalah bagaimana melakukan crude sederhana kemarin saya sudah jelaskan tentang membaca data kita bisa pakai find method atau juga kita bisa create yaitu kita pakai insert untuk kali ini saya akan coba bagaimana melakukan update dan delete untuk melengkapi crude kita hapus dulu yang ini oke kemudian kita berarah ke happy seperti yang kemarin saya sudah jelaskan bahwa find insert itu adalah bagian dari collection jadi saya harus bisa mendapatkan metode apa saja yang ada dalam collection kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar prosesnya oke sekarang kita akan mencoba untuk melakukan update kita akan coba update one method jadi metode untuk update one yang dibutuhkan adalah filter update option dan callback optionnya saya bahkan dulu yang belum itu update sama filter sama callbacknya oke kita lanjut tapi sebelumnya saya ingin aktifkan dulu mongodb nya saya buka dulu seperti yang kemarin sudah saya jelaskan oke sekarang kita buka mongo kita panggil mongo kemudian oke kita use mydb kemudian kita lihat collectionnya lalu db.member .find nah sekarang kita sudah punya data yang kemarin kita sudah buat video sebelumnya kita lihat sekarang saya sudah punya nama first name nya itu ada yang pertama orang satu kemudian first name berikutnya adalah orang dua saya ingin mengupdate orang dua last name nya saya ganti menjadi orang dua tiga saya update nya seperti itu oke kemudian kita buka tadi yang kita butuhkan adalah yang mau kita update ya yang mau kita update dan apa yang akan kita update oke kita bisa lihat disini yang mau kita update apa yang akan kita update ya oke kita lanjut insert saya sebut aja far filter yang mau saya update itu adalah yang mau saya filter itu adalah first name first name first name itu adalah orang dua orang dua ya orang dua kemudian yang mau saya update far update nya itu adalah last name itu orang dua tiga jadi saya mau saya ganti menjadi orang dua tiga datanya adalah yang ini ya jadi orang dua yang ini akan saya ganti menjadi orang dua tiga oke lalu saya aktifkan lagi member dot update one yaitu filter update dan function i, result lalu kita coba hasilnya di console console if a draw error ya saya ingin lempar error nya kalau salah lalu console.log r dan saya tutup ya db nya db.close biar langsung close setelah di eksekusi oke kemudian saya note index.cs tunggu saya lihat dulu filter is not divined in here oke kita lihat index saya nulisnya apa ini oh iya ini harusnya adalah filter bukan filler filter oke kita lihat disini hasilnya oke sudah ya berarti kita sudah melakukan update kita bisa lihat keterangannya disini ada result nya yang di update itu adalah sebanyak satu ya status nya oke berarti kita sudah berhasil update supaya kita lebih meyakinkan lagi kita buat seperti ini nah sekarang kita menjadi problem bahwa sekarang ada perbedaan yaitu first name tidak lagi ada pada orang dua jadi disini tidak ada orang dua yang ada hanya objek hanya id dan orang last name nya itu orang dua tiga nya jadi first name nya tidak ada jadi kalau kita kita mau mengupdate seluruhnya harus disebutkan ya nah kita ubah lagi yang tadi yaitu yang ini nah ini kalau saya tulis jadi seperti ini 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 saya buat first name orang dua tapi last name nya saya biarkan seperti itu node index csa biar lebih enak saya langsung dapatkan saja yang saya butuhin itu adalah result dan ok nya result dan ok nya ok ok itu kita sudah ok kita coba lagi untuk lihat disini last name nya orang dua tiga index.js update oh iya saya lupa sekarang saya sudah tidak ada lagi data first name jadi saya tidak akan bisa mendapatkan data ini jadi ini saya insert ini yang saya cari adalah last name nya justru dan saya tambahkan seperti ini last name nya last name orang dua tiga ya no ok kita running lagi nah sekarang kita sudah punya orang dua dan orang dua tiga nah keadaan ini tentu tidak mengenakan membuat kodonya kita buat semuanya ya oleh karena itu ada alternatif lain yaitu mongodb memberi tahu dengan pakai set oke kita coba disini yaitu ini saya hapus dulu saya hapus saya mau yang saya ganti itu cuman set nya apa last name nya jadi saya buat set set oke ini last name saya kembalikan saya kembalikan ke orang dua dua saya kembalikan ke posisi awalnya oke lalu kita save kita jalankan udah sekarang kita ubah kita lihat nah sekarang sudah kembali orang dua tanpa saya harus menulis kata first name nya lagi update juga bisa dilakukan kalau kita menggunakan id ya jadi saya ingin dengan menggunakan id ini saya ganti id yaitu underscore id tapi problemnya underscore id ini adalah materi dari objek id jadi saya perlu tahu objek id kita buka dulu dari ip nya objek id nah ini dia ip nya oke jadi objek id itu adalah bagian dari mongot db nya saya aktifkan dulu objek id nya oke tadi mana ini dia insert var objek id itu adalah mongot d terus objek id lalu ini saya buat disini menjadi objek id saya beri misalkan yang mau saya hapus adalah yang ini ya yang mau saya hapus yang yang mau saya ganti adalah yang orang dua-dua tadi ya copy lalu ini paste oh saya lupa saya lupa saya lupa saya lupa oke sudah kita lakukan nah sekarang saya mau ganti lagi disini adalah menjadi orang dua tiga lagi ya skip note mengodi objek id mengodi is not divined wah saya lihat dulu saya tulisnya apa disini oh mengodi b oke oke ini insert kita cek nah sekarang jadi orang dua tiga itu adalah cara bagaimana kita melakukan update ya kalau kita ingin melakukan menghapus tadi saya sudah sebutkan collection 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 itu type nya adalah delete one ya kita pilih delete one kita lihat di api nya itu adalah filter option sama callback oke jadi kita film filter nya tetap tidak saya hapus ini saya hapus saja insert delete one ini saya hapus ini saya lihat hasil output nya kemudian saya close share run oke kita sudah selesai proses menghapus nya delete count nya itu satu ya sekarang kita lihat di database nya sekarang cuma ada orang satu selesai an